Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama Om Channel video kali ini akan memberikan informasi bagaimana hasil mesin operas portable sehingga menghasilkan operasan yang bagus dan cantik dan nyalakan mesin operasinya dari sini sebelumnya eh kondisi parameter yang ada pada mesin operas ini yaitu anda bisa lihat nih ini benang atas pada nomor 222,2 lebih lah tegangannya ini loper atas itu tidak sampai 1 dan ini loper bawah satu lebih sedih dikit Oke kemudian kita lihat nah ini kondisi lebar kondisi maaf ini kondisi panjang operas nanti kita jelaskan panjangnya pada nomor 2 dan ini kondisi tegangannya 1,5 kemudian untuk ini pisau lebar pisau adalah di nomor 6 ini titik ini di nomor 6 sekarang kita mulai ya Bismillahirrahmanirrahim selamat menikmati ini hasilnya yang pasti anda harus paham bahwa setiap kain itu mempunyai settingan yang berbeda-beda jadi kain yang satu belum tentu settingan untuk kain yang satu belum tentu bagus untuk settingan kain yang lain beda ketebalan beda ketipisan beda kekakuan membedakan settingan operas sehingga anda harus sebelum memulai operas pada jahitan dan bahan anda sebaiknya anda melakukan percobaan di kain perca baru kalau sudah bagus bisa dilanjutkan ke jahitan ini hasilnya ini hasilnya ini hasilnya anda bisa lihat dengan setiap kain dengan settingan tadi apa yang terjadi ini disini ini 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 sampai yaka ini jika ini ini yang ini sekarang anda perhatikan bagaimana posisi memasang benang karena kita pakai bermacam-macam benang anda lihat berbagai bentuk benang ini kondisinya anda lihat miring ini harusnya tegak sehingga akan mempengaruhi hasil obrasan anda ketegangan benang anda ini pun goyang anda lihat nah gimana mengatasinya yaitu dengan ini bawaan ini shock ini shock ini bawaan biasanya bawaan mesin obras kita bisa pasang seperti ini atau bisa dipasang seperti ini untuk menjaga anda pokoknya pastikan ini nah ini ketika kita pasang udah fix sekarang kita selesaikan solusi yang ini gimana caranya biar dia tidak goyang goyang ini atau gunakan selongsong bekas kardus benang seperti ini untuk di dalamnya nah ini dia udah lumayan dia nggak terlalu ekstrim untuk bisa geser jadi tetap lurus dengan ini ini nah sekarang kita coba lagi selamat menikmati selamat menikmati nah sekarang anda lihat anda lihat kira-kira perbedaannya tidak ada lagi Gangguan-gangguan kecil tadi Seperti ini Seperti ini maksudnya Ini Ini karena tidak stabil Tuh Gangan benangnya Anda bisa lihat pastikan Ini Oke Jadi Anda tahu bagaimana Posisi benang Tegangan benangnya Mempengaruhi hasil obras Oke Selamat mencoba Kita akan kasih lagi video berikutnya nanti Dengan percobaan Kesalahan-kesalahan yang biasa terjadi Untuk Melakukan Obras di jahitan Kain Anda Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton